Halo semuanya, kenalin aku Muti dan dua temanku, kami dari kerompok 16, ayo kenalin diri dulu, saya Rahma Amira dengan NIM B04180015 Nah, dan aku, Indah Kurnya Clara, biasa dipanggil Indah dengan NIM B04180045 Oh iya, aku belum menyebutin NIM, NIM aku B0418124 Udah setahun nih, kita nggak ketemu teman-teman pada kangen kampus nggak sih? Pastinya, kangen banget dong Iya, semoga pandemi ini cepat berakhir ya, agar kita bisa bertemu tatap muka, nggak lewat zoom terus Iya, amin Ngomong-ngomong, di podcast kali ini kita bakal ngebahas apa sih? Jadi, pada podcast kali ini kita akan sedikit membahas mengenai teknik pencitraan dan interpretasi ultrasonografi pada pemeriksaan kebuntingan USD anjing Seperti itu Oh, kebuntingan pada anjing ya Ngomong-ngomong, apa sih yang kalian tahu tentang kebuntingan anjing? Kayak tanda-tandanya gitu Lama kebuntingan anjing itu berkisar antara 58 sampai 63 hari Kebuntingan merupakan periode yang dimulai sejak fertilisasi sampai terjadinya kelahiran Kemudian, tanda-tanda kehamilan pada anjing juga bisa dilihat selain dari perutnya membesar Bisa juga terjadi penurunan nafsu makan, penurunan aktivitas secara tiba-tiba Kemudian, putingnya membesar dan mengalami perubahan warna Nah, tanda perut anjing membesar ini sering dikelirukan dengan keadaan patologis Seperti piometra, asites, dan tumor uterin Karena alasan tersebutlah perlu dilakukan diagnosa penunjang Salah satunya dengan menggunakan USG Oh, jadi biar enggak keliru itu beneran bunting atau enggak Jadi kita harus cek ya pakai USG gitu Ya, untuk memastikan bunting apa enggak Ngomong-ngomong USG itu apa sih? Jadi, sedikit tentang USG nih Jadi, ultrasonografi atau USG itu adalah alat yang digunakan dalam teknik diagnostik pencitraan Yang memanfaatkan gelombang suara dengan potensi yang tinggi untuk mencitrakan organ internal Nah, manfaat dari USG ini terutama saat pemeriksaan kebuntingan itu Di antaranya adalah kita dapat mendeteksi jumlah fetus Ukuran fetus Serta perkembangan organ internal fetusnya Nah, kemudian keuntungan dari penggunaan USG itu adalah Kita dapat melakukan pemeriksaan yang bersifat non-traumatik Atau tidak menyebulkan rasa sakit Atau dalam hal ini adalah tanpa efek samping Nah, selain itu juga teknik USG ini juga prosesnya cepat Nah, apa yang namanya? Sebelum kita melakukan USG Kita harus memastikan bahwa anjingnya itu puasa terlebih dahulu Nah, terus setelah itu Sebelum kita melakukan USG juga Kita harus mencukur rambut pada area yang akan diperiksa Nah, USG yang digunakan adalah USG 2 dimensi Dengan preferensi 7,5 MHz Dan jenis transducer yang digunakan adalah jenis linier Nanti saat pemeriksaan dengan USG ini ada alat yang namanya transducer Nah, transducer ini nantinya akan ditempelkan pada kulit area yang akan diperiksa Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan pada layar USG Seperti itu Oh, gitu Jadi keren ya Kita bisa lihat dalam isi perutnya itu Lewat alat yang namanya USG Nah, yang terlihat saat kita melakukan USG itu Apa aja sih pas bunting ini? Nah, biasanya USG ini kita dimulainya dari hari ke-24 Di hari ke-24 ini Terlihat kantung kemi berwarna hitam Kenapa berwarna hitam? Karena berisi cairan Kemudian di sini Masti sulit membedakan antara kantung embryo dan vesika utrinaria Nah, untuk hari ke-25 Ampulanya membesar Sudah ada detak jantung Saluran uterin Terjadi pembengkakan Dan terlihat plasenta Kemudian di hari ke-27 Pada fase ini Ampulanya semakin membesar Mengikuti korion alantois Pada tempat implantasi Dan pada hari ke-29 Gerakan tubuh Sudah mulai terlihat Kemudian ukuran embryo juga sudah bisa diprediksi Serta umbilikal dan plasenta sudah muncul bersamaan Nah, kemudian pada hari ke-31 Yang terlihat itu adalah Cairan pantung kuning telurnya itu Perlahan sudah berkurang Kemudian Memperan petusnya itu Terlihat Datar Nah, letaknya itu pada Sisi maso material dari petus Nah, kemudian Kita juga bisa Sudah bisa melihat Gerakan kepala dan kaki dari petusnya itu Nah, kemudian pada hari ke-33 Garis kepala yang terluar itu Sudah bisa terlihat Kemudian Jika kita Melihat Toraks dari si petusnya Kita sudah Dapat Melihat Datar jantungnya Nah, selain itu Bagian kepala Serta kantong kuning telurnya Juga sudah terlihat dengan jelas Nah, kemudian Pada hari ke-34 itu Jika kita melihat Layar USG Dengan penampang longitudinal Maka kita dapat Melihat Kepala Jantung Serta Umbilical Cord Seperti itu Nah, terus Pada Hari kebuntingan Antara hari ke-30 Dan ke-40 itu Volume cairan Petus itu Sudah mencapai batasnya Nah, fetus Nah, karena hal itu juga Fetus sudah bisa bergerak Dengan bebas Seperti itu Kemudian Pada hari ke-35 Ketika kita melihat Layar USG Dengan penampang longitudinal Kita sudah bisa melihat Tulang rusuk Serta detak jantung Dari fetusnya Kemudian Kita juga sudah bisa Mengenali lensa Mata dari fetusnya Nah, terus Pada Setelah Apa ya 5 minggu Usia kebuntingan Pembengkakan uterus itu Sudah menurun Cairan fetus yang Terlalu banyak Mengakibatkan Uterus berdilatasi Sehingga Dinding uterusnya itu Akan membesar Jika Disentuh Nah, karena Apa ya Fetusnya itu Semakin berkembang Maka Kita tidak Mampu lagi Memeriksa Fetusnya itu Dengan Frekuensi 7,5 Nah, oleh karena itu Kita harus Menurunkan Frekuensinya Nah, frekuensi yang Digunakan Adalah 5 MHz Nah, sama Seperti Prosedur awalnya Apa namanya Pemeriksaannya itu Dilakukan Secara Terbaring Dengan Prop linear Kemudian Area Pertama yang Diperiksa itu Adalah area Mutventral Kemudian Pada hari Ke-38 Kembali lagi Kita melihat Layar USG Secara Lengu Fuminal Nah, pada Hari Ke-38 Ini Panjang Fetus Sudah Disamakan Dengan Lebar Dari Layar USG Kemudian Dua Border Zone Dari Plasenta Itu Menggambarkan Lebar Dari Plasentanya Nah, pada Hari Ke-38 Ini Juga Pergerakan Fetus Sudah Semakin Aktif Nah, mulai Dari hari Ke-40 Sampai 50 Itu kan Udah mendekati Hari Kelahiran Jadi Fetus Itu udah Mulai Aktif Nih Bun Jadi Kalau kita USG Nanti Fetusnya Udah mulai Kelihatan Bergerak-gerak Gitu Jadi Pada hari Ke-40 Nanti Saat kita Melakukan USG Akan Terlihat Adanya Pergerakan Kepala Dan Rahang Lalu 5 hari Kemudian Pada hari Ke-45 Maka Akan Terlihat Tulang Belakang Femur Dan Organ-organ Juga Bisa Terlihat Organ Seperti Hati Usus Dan Ekor Dari Bagian Sabe Pada Hari Ke-45 Ini Detak Jantung Juga Udah Bisa Kelihatan Selanjutnya Di hari Ke-46 Pada saat Kita Memeriksa Itu Terlihat Pergerakan Dari lidah Dan bola Matanya Pada hari Ke-49 Terlihat Adanya Pergerakan Nafas Saat Kita Melakukan USG Dengan Waktu Yang Lama Dan Bahkan Pada hari Ke-49 Saat Fetus Dicepukan Juga Akan Terlihat Bun Wow Keren Juga Lanjut Jadi Fetus Di hari Ke-49 Ini Udah Sangat Aktif Dan Akhirnya Pada hari Ke-50 Fetus Akan Terlihat Organ-organnya Dengan Sempurna Keren Banget Kita Pakai Alat USG Ini Ngecek Kemuntingannya Itu Dapat Terlihat Organ-organnya Keren Banget Lagi itu Penggunanya Juga Mudah Dan Aman Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Enjing Dan Mau Ngecek Fetusnya Itu Kalau Kita Maunya Organ terlihat Sempurna Kita Harus Cek Di 50 Hari Kebuntingan Terus Buat Ini Selain Bisa Ngecek Kebuntingan Tadi Yang Rahma Bilang Bisa Untuk Menunjang Diagnosa Pada Masalah Lain Seperti Biometra Asites Dan Tumor Ruterin Segitu Aja Materi Dari Kelompok 16 Semoga Materi Ini Bermanfaat Untuk Pengetahuan Kalian Yang Punya Anabul Anabul Kesayangan Jika Bunting Nanti Bisa Dicek Pakai USG Dan Bisa Tahu Apa Aja Yang Akan Terlihat Makasih Semuanya Udah Dengerin Bye 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 Semua Makasih Makasih Bye